Intro Hi guys, main sama little rasha yuk Kali ini aku bakalan ngasih tutorial Cara main hero Sombra guys Jadi kemarin setelah kita ngasih tutorial Cara pake Mei Dan Reaper, kita udah berkali-kali Diganggu sama hero yang namanya Sombra, sebenernya ini hero Macem apa sih? Kita cari tau bareng ya guys Check it out Oke guys, ini kita udah di dalam Practice range lagi dengan hero Sombra Nih Tuh bentukannya si Sombra Ini pake skin ya Jadi bagus gitu keliatannya Jadi aku jelasin dulu Skill-skill dia Kan ini dia senjatanya pake SMG Jadi kalo kita klik kiri Dia bakal nembak biasa Lumayan sih kalo kena Sedangkan klik kanan dia Yalah nge-hack Jadi emang karakter ini tuh Emang spesialisasi buat nge-hack gitu Kalo misalnya kita klik kanan Set Hero yang sudah di-hack Cuman bisa pake klik kiri sama klik kanan doang Mereka gak bisa pake skillnya mereka Gitu Jadi klik kiri adalah Nembak biasa, klik kanan adalah nge-hack Kalo udah ke-hack Biasanya akan muncul tanda seperti Tengkorak warna ungu gitu Kayak gini nih Tuh Oh warna merah Sorry Tuh warna merah Selain bisa nge-hack musuh Kita juga bisa nge-hack item healing nih Contohnya nih ya Kita hack ya Nah Ada tanda ini Berarti ini udah ke-hack Jadi yang bisa pake item ini Cuman tim kita doang Tim musuh gak akan bisa pake item ini guys Ini lumayan ngeselin Cuman hero ini merupakan DPS yang tergolong lemah gitu ya Kalo misalnya dia kena hit Itu gampang banget matinya Karena HPnya cuma 200 tanpa ada shield Atau HP tambahan atau apa Dia juga gak punya skill healing gitu guys Nah lanjut lagi kita ke skillnya Jadi dia punya L-shift sama E guys L-shift itu Kalo kita pencet dia akan menghilang Ini gak ada batas waktunya Jadi kita bisa menghilang Dan lari kita jadi lebih kencang gitu Kalo misalnya kita kepencet Klik kiri, klik kanan Atau skill apapun Dia bakal otomatis ke cancel Nah tuh Kita bisa lari kemana aja Musuh gak akan bisa ngeliat kita Kecuali ada Widowmaker yang lagi pake ultimate Atau Hanzo lagi pake sonarnya Nih Jadi kita bisa lari kemana aja Bebas kemana aja Ini bagus banget heronya buat nge-flank guys Jadi nih tiba-tiba muncul di belakang dia Terus nembakin Atau mau ngehack dulu gitu Gak apa-apa Terus baru nembakin gitu Bisa Terus ada juga skill E-nya dia Skill E ini iyalah Dia mengeluarkan suatu alat Supaya kita bisa teleport kembali ke alat tersebut Kita bisa ngeluarin E ini tanpa harus Meng-cancel skill L-shiftnya dia gitu Nih jadi kita buang aja Nah ini dia merupakan alat teleportasinya Ini bisa dihancurin sama musuh guys Jadi kalo misalnya musuh jeli Matanya bisa ngeliat wah itu Alat teleportasinya si Sombra Hancurin aja itu bisa Bisa kehancur Nah jadi kalo misalnya kita pergi nih Jauh Terus ngehit orang Nih Kalo misalnya kita kena damage Secara gak sengaja juga bakal otomatis Kecancel ya L-shiftnya Oke Nah Tapi kalo misalnya kita lagi Sekarat nih misalnya Waduh kita kabur aja pake E yang tadi Sad Kita bakal otomatis balik kesini Balik ke alat transportasi kita tadi Dan alatnya jadi hilang Karena udah kepake Jadi cuma sekali pake gitu guys Biasanya ada berbagai jenis Sombra Dia itu bisa Pakai skill E ini buat kabur kayak tadi Biasanya langsung ke healing Jadi begitu balik langsung full lagi darahnya Atau bisa juga dia pakai Untuk lari ke atas atau kabur Secara cepat gitu Misalnya kita mau ke atas sana Nah kita bisa naik ke atas sini Hemat waktu banget gitu loh istilahnya Tanpa harus muter-muter Kesana kemari dulu gitu kan Terus skill E ini Bisa kamu Misalnya nih Aduh aku salah nih Aku gak mau menaruh Alat teleportasinya disini Kamu bisa cancel dengan klik F Dia akan hilang Terus E nya bisa kamu pake lagi Buat kamu tarah di wanapun yang kamu mau Misalnya balik ke best Itu bisa juga Tapi tetep aja Kodalnya kamu harus nunggu ya Nah sedangkan Skill ultimate dia adalah Ngehack massal Jadi misalnya disini lagi rame nih Lagi banyak orang Satu tim ada disini semua Terus kita mau pake Nanti mereka semua gak bakal bisa Pake skill mereka guys Segini Wow langsung ke-hack semua kan tuh Pada ke-hack semua kita tinggal nembakin aja gitu Tuh Selain itu Yang hack ini juga bisa dipake Buat nge-cancel skill Kalo kalian tau Hero Aceh Ultimate nya kan dia bisa ngeluarin Bob Bob itu merupakan robot Yang sakit banget Nah kita tuh bisa nge-cancel Si Bob itu Jadi Bob nya gak bakalan nembak Selain itu Skill hack nya juga bisa Dipake buat Nge-hack to red Jadi terutama ulti sih Sebenernya ulti tuh Nge-hack semua to red Jadi kalo misalnya To red itu menjadi salah Satu penghalang Yang sangat-sangat Menyebalkan di tim kita Kita bisa ngebantu Dengan ulti tersebut Gitu guys Kita langsung coba aja Ini jujur aja ya Aku bukan pemain sombra yang handal Apalagi Amku sebenernya Busuk guys Jadi Kalo Cuman gerak gini doang sih Gampang Tapi kalo musuhnya Ada kemana-mana tuh susah Dia juga jarak jauh Gak begitu sakit Gitu Jadi kita cuman bisa Nge-hack aja kerjaannya Emang kerjaannya gitu guys Cuman nge-hack Hit dikit Terus pergi Gitu Emang dia ngeganggunya Dengan cara kayak gitu Karena Orang tuh Kalo gak bisa nge-skill tuh susah Gitu jadinya Jadi kita coba langsung aja Di game yang sesungguhnya Let's go Oke ini kita tiba-tiba Masuk ke dalam match Yang sudah berjalan Dan udah Udah kalah Sekitar 2 Poin Nih kita taruh Teleportnya disini aja Jadi kita balik langsung Ke base camp kita Oke disitu ada sniper Kita coba gangguin Snipernya aja dulu ya Nah dia naik ke atas Kita lewat mana ya Lewat sini sih Sepertinya Nah Oke Si doom piece nya Lagi ulti Oke nice Kita tadi Berhasil nge-hack mercy Jadi mercy nya Gak bisa terbang guys Ini kita udah bisa ulti Jadi kalo misalnya lagi Rame-rame gitu Kita bisa pake Oke berhasil nge-hack Bunuhin Bunuhin mercy nya Bunuhin Nice Harusnya healing yang disitu Aku hack aja ya Ini kita pakein aja Bunuhin 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 Wah hamret nih mercy nya Bunuhin 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 Bustionya kita coba hack Bono, 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 Bono Hack lagi Aku sekarat, jadi aku balik Tadi terpaksa, ga apa-apa ya Ada Sombra juga berusaha gangguin bastionnya GG, good game Kita berhasil membalikkan keadaan Tadi nyaris kalah Syukurlah Oke, tadi kita Tiba-tiba masuk ke dalam permainan Soalnya ya Wih, wih Itu ultiku itu barusan Wih Mantap Cakep, cakep Tapi kita ga masuk nih Karena kita masuknya pas akhir-akhir guys Gak apa-apa Kita coba lagi Game selanjutnya Oke, kita udah masuk ke dalam game lagi Kita masuk ke team attack sama aja Kalau ini team attack sama defense Karena kita berada di mode Area yang 100% 100% itu loh guys Kemarin aku lupa Nama modenya apa Ntar aku cari tau deh Maaf ya Kita pake Sombra lagi Karena memang ini tutorial tentang Sombra Oke Yaudah kita langsung gas aja Gaskin Oke ini kita taruh teleportnya dalam sini Buat sementara Terus kita ngehack-ngehackin semua Healing ya Kita coba ngehack-ngehack semua healing dulu Supaya team musuh ga bisa ngehill guys Juga ada healing Kita healing dulu aja semuanya Lagi Ketahuan dikit gapapa lah Kita akan memilih Heeey The game is basically Heeey 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 Ketika Heeey Heeey Byee kita bisa mencari sebisa cakuuuut bunuh-bunuh guys, poin tiba-tiba kita bisa dong sekarang kita ngeflank lagi nice eh, itu poinnya astoge hmm, mati untung aja woooow, somehow we did it entah bagaimana caranya kita bisa membunuh mereka oke, mereka pada turun woi, guys ini gak ada yang bantuin oh, ternyata tim kita pada mati semua oke, never mind oh, tiki tetir buang ya, widow-nya menyerah oh, enggak, dia ganti eh, first round semoga second roundnya bisa menang guys ini udah masuk ke ronde kedua teman-teman semuanya semoga kita masih bisa ngeflank dengan baik dan bener terlalu ada orang ya tadi disini, guys oke, kita coba gangguin yang disana Jatuh! Kita pindah kesini aja, gak apa-apa. Kemana, kemana? Wuuu, naiza! Nih, 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 ada orang lagi nih. Nih, aku mau mati! Nih, 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 ada si ini nih. Ada Reaper nih. Oke, kita nungguin dia keluar. Mati kamu, mati kamu! Mati! Kok dia gak mati-mati sih? Hmm, untung kita dibantuin. Hmm, untung kita dibantuin. Mana? Dibuang ke laut dong itu, si Roadhog-nya. Eh, 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 mana ini? Oke. Oke, eh, eh, mau kemana? Oke. Emang kita kerjaannya tuh gak nge-kill guys. Tapi, cuman... Cuman nge-hack-nge-hack doang. SOMRA yang raja nge-hack itu SOMRA yang dibenci semua orang. Semakin dibenci semua orang, semakin dago kita. Anjay... Oke, semoga yang round ini kita menang ya guys. Oke, kita udah mulai. Kita coba nge-flank langsung. Langsung... Mati, mati! Yeehee! Ini... kita... Wuh, nice! Nice! So great! Guys, keren sekali! Mantap! Gkrk! Negi, misalnya, tegel. Boon dia! BUNUH! NICE!!! Nice, nice, nice... Tidak sia-sia ya. Kita... Mati. Wuh, niiiice!! Wuuuh, very guuuude! BOOM Nice Yeaaah dia nyari healing Oke BOOM Toei Roblox Mw That was someone who left the game How many left the game? I assume Poin! Tidak! Kok dia bisa? Tidak! Kita tetap bertahan Poin! Poin! Tidak! Aduh! Sumpah kita nyaris banget menang guys! Sumpah! Ini gara-gara tadi ada orang yang tiba-tiba keluar Ngeserin banget Gitu guys Itu cara main sombra Oke guys Sekian dulu Buat tutorial sombranya Semoga kalian bisa tercerahi Walaupun sedikit Emang gak jago, cuma bisa hit and run doang Kalau kalian ada kritik dan saran Cukup kasih tau aja Kalian mau request tutorial hero apa Juga boleh, insyaallah kalau bisa Aku bikinin Oke, see ya!